Halo teman-teman, balik lagi di Empoli Football Manager Story dan saat ini kita sudah masuk di penghujung Desember dan sebentar lagi akan dibuka bursa transfer ya dan ya, gue rasa sebelum bursa transfer dibuka perlulah kita bahas dulu ya, kita bikin di sebuah episode ini kita bahas progres selama setengah musim ke belakang oke, langsung aja kita lihat ya guys ya untuk schedule oke, ini kalau kalian lihat ya, ijo-ijo nya banyak banget teman-teman bisa dihitung dengan satu tangan, jari tangan ya satu tangan, satu jari tangan jari satu tangan ya pokoknya ini jumlah kalah sama imbangnya sangat sedikit lah jadi kita sangat mendominasi banget di musim ini sesuai harapan ya, bahkan ini jauh melebihi harapan kita bahas dulu pertandingan seri A ya ini kalau kalian lihat, lebih banyak kebantai-bantainya kita ya menang 3-0 gitu ya pokoknya goal-goal yang kita lesakan itu, goal difference antara tim kita dengan tim lawannya itu bisa di 3 angka lebih ya dan itu gue lihat bener-bener bagus banget progres kita yang bisa diharap disini, kemenangan kita menghadapi Juventus dengan skor 3-0 kemudian menang lan Roma juga 5-1 disini ya, sangat bagus lawan Napoli juga kita menang 2-0 dan minusnya sih di eh bukan minus ya, kekalahan yang kita dapatkan itu paling ketika menghadapi Inter ya itu memang pertandingan yang sangat sulit ya dan itu pun Inter cuma bisa menang 1-0 doang dari kita nah, lawan Lazio yang diasuh oleh Pep Guardiola disini juga eh cukup sulit ya bahkan kita sempat tertinggal 2 saat pokoknya 3-2 ya kira dan di menit 76 datanglah seorang pahlawan yang bernama Juan Manuel Pereira disini yang berhasil mengamankan 1 poin ya jadi kita coba tonton highlightnya ini karena pertandingan seru dan goalnya juga seru-seru dan masih pemain lawan yang bernama Valtair ini sangat berepotkan di beberapa musim terakhir ya karena dia selalu mencetak gol ke gaung kita si Valtair ini pusing juga gua kalau tiap lawan Lazio ketemu si Valtair ini ya gacor banget dia ketika melawan kita ya kita sestikan golnya ya ini gol pertama dari Lazio ya ini cukup simpel banget golnya asalnya tidak bisa mengamankan bola kemudian coba unain lu lihat ini lu lihat dia mutor dan kiri ke kanan melewati 3-4 pemain dan tidak ada yang bisa mengadang dia itu menurut gue goal yang spektak ular asalnya buruk banget disini performanya ya tiap kali lawan shoot goal ya cukup banget dua sama ini nah kemudian ada si Valtair kalau masalah itu punya nyata gol ya nah ini kayak cukup banget ini asalnya ini ya nah disini Orta bagus banget ini dia dorong depan dia crossing sudah ada Pereira yang menyambut ke sana dan membuat kita berhasil mengimbangi Lazio ya disini ya ada satu gol lagi yang menurut gue menarik juga ini kalau gak salah dicetak sama gue lupa Tiego Batista kalau gak salah nih menghadapi Fiorentina coba kita nonton-tonton juga ya lagi disini ya oke ini goal pertama dari kita nih kita kelar bagus goalnya keempatnya bagus ya dari Pereira tadi Castillo Gonzales oh ini Gonzales oh bukan bukan yang ini ada goal yang nanti tuh bukan yang ini bukan yang ini kayaknya yang ini deh nah ini oh bukan juga bukan 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 goal terakhir berarti oke kita tonton dulu goalnya dari Fiorentina ya hampir ngejar dia sudah 3-2 scorenya tapi untungnya ada satu goal terakhir ya yang mengunci kemenangan kita oh Pereira ya ini goal free kick ya gue pengen menyampaikan Pereira ini Pereira ini striker lengkap lah ya dia oke duel ntar kita kita lihat 2-3 dia oke diajak lari punya speed dia punya agility dan dia juga oke untuk mengeksekusi free kick penalty tagging juga lumayan lu ajak dia duel udara juga boleh banget jumping risknya 14 headingnya 17 jadi ini menurut gue bener-bener striker komplit striker yang komplit dan gue bersyukur banget sih mengontrak ini pemain ya yang kita beli dengan harganya 7 juta saja ya teman-teman ya dari independiente Argentina balik lagi ke schedule ya teman-teman ya disini untuk seri A kita lihat ya ini cukup ketat kita berada di peringkat 2 AC Milan yang cukup konsisten di awal-awal musim ini mulai agak tersaingi lah oleh Empoli dan Inter juga Inter gue agak kaget ini padahal gue awalnya ekspeknya persaingannya antara gue sama Milan nih Empoli sama Milan ternyata Inter juga ikut persaingan juga nih nih fast positionnya Milan itu di sampai di game week 15 itu dia dia itu memimpin kelasman kemudian mulai turun turun karena kalah nih menghadapi Ace Roma dia kalah lawan Ace Roma kalah gak ya bentar coba kita lihat iya lawan Roma dia kalah 3-4 kemudian lawan Inter kalah lagi 1-2 2 kali kekalahan yang membuat dia sementara turun ke peringkat 3 dan itu pun juga karena masih utang 1 match Inter udah main 18 match disini dan di pertandingan ini kita akan menghadapi Milan untuk menentukan siapa yang akan memimpin kelasman ini kalau Milan menang dia makin dekat sama Inter kalau kita yang menang kita memimpin Inter jumlah poinnya sama cuman dari head to head kita kalah jadi kita akan stay di kelasman kedua di peringkat 2 Inter akan tetap di peringkat pertama karena kita kalah head to head lawan Inter karena kita akan kalah 0-1 ya tadi ya sekarang kita ngomongin Europlik oke kita coba filter dulu Europlik oke ini ternyata kita akan menangkan kalau terus bonspor kemudian lawan Sverena Svezda itu kita menang 2-0 lawan NGC kita menang 3-0 nah ini gue yang agak kaget ini ya main juga di home di laga kandang tapi bisa kalah lawan Samrock Rovers ya tim antah berantah dari Irlandia gitu anjir 1-2 cok kalahnya kemudian nah justru yang main saya menurut gue melawan main sini yang bakal berat justru lawan main Sprokel Jerman ini kita yang bisa menang dengan skor yang cukup telak yaitu 52 agak unpredictable juga sih ini Euroflik jadi kayak dia terseretas gue kayak ah di gampang lah sama Proverse kalah ternyata dan di lain sisi ketiga menghadapi main yang gue kira bakal sulit oh ternyata kita bisa menang dengan skor yang cukup gede kita balikin lagi ya pembahasan tadi kayak kita udah bahas di Seria udah oke di Euroflik juga udah oke so far kita cuman imbang dua kali dan kalah sekali kalahnya lawan inter imbangnya itu lawan Lazio yang terakhir sama lawan DC ini ya jadi bener gue performa kita bener-bener bagus banget di Seria and tidak lupa juga ya menyebutkan bahwa Gonzalez disini menjadi top asis sementara dan juga Juan Manuel Pereira yang menjadi top scorer dengan 16 gol ya unggul 5 gol dari Hendrik yang berada di bawahnya dan juga ada Jovel also juga disini Javi mengoleksi 9 gol Tigo Batista 8 gol Bandeli Como 7 gol itulah kenapa gue bilang ini perjudiannya awalnya gue bilang tapi ternyata kita memenangkan perjudian ini 17 pertandingan 16 gol 3 asis 6 player of the match rating 7,55 ini di FM24 ini kayaknya striker pertama gue sih yang segacor ini sih jadi gue bener-bener excited dan pengen mempertahankan dia beberapa musim kedepan untuk melihat pemain ini bener-bener berkembang dan bisa nge-carryin Empoli bahkan sampai kita juara Serie A nanti gue gak bisa menjamin musim ini juara tapi semoga kita dapat bersaing di musim ini dan mungkin musim depannya kita bisa fokus ke perebutan Scudetto nantinya untuk transfer ada satu pemain yang sudah kita transfer ini ada transfer out Rosario Bianchi sudah kita jual ke Wolfsburg akan cabut dengan harga 1,8 saja kemudian penggantinya gue rekrut keeper dari Parma seharga lumayan 8 juta ini pemain kalau lu lihat dari statistik doang disini mungkin lu bakal ngira ini pemain ampas musim sebelumnya itu 60 kebobolan musim ini 16 kali main 27 kali kebobolan tapi jangan salah tapi jangan salah teman-teman dengan 27 kali kebobolan saja average rating dia itu di angka 6,97 hampir 7 jadi bukan faktor kesalahan dia saja kebobolannya banyak tapi karena backnya juga mungkin yang kurang dan seperti itu dan coba kita lihat jumlah save nya disini menurut gue kayak lumayan ini save save 1 disini save parinnya 4 disini 3 jadi dia melakukan banyak save juga selain memang kebobolan eh kok Parma U20 Parma ini dong ya ini bisa kalian jumlah save cukup banyak cukup banyak jumlah save jadi menurut gue disini kita bisa kembali bertarung lagi nih apakah Matthew Merciar dengan back empoli yang lumayan dia dapat perform kah gitu ya atau kah oh ternyata sama aja ketika masih sama Parma gitu tapi menurut gue sih itu sih versi 6,9 dengan timnya yang saat ini berada di pepan bawah menurut gue sih dia keeper yang bagus lah ya ini awalnya Parma ini malahan masuk zona degradasi tapi ini perlahan udah mulai naik mereka mendapatkan 17 poin udah berada di peringkat 13 tapi ya dengan peringkat 16 cuma 2 poin doang jadi ini belum aman sih parma sebenarnya coba sih kita coba bandingan dengan keeper saswolo ya perses wolo sini siapa jordan milady novich oke nih sama kan 15x 26 kebobolan tapi settingnya rendah 6,5 aja gitu berarti kan kebobolan itu juga kita lihat juga dari berapa kali save-nya gitu jadi itu juga sih kalau dia melakukan banyak save average juga bakal terangkat sih gitu itu sih yang gue menyimpulkan kayak oh ini keeper walaupun kebobolan banyak tapi average tinggi berarti ada faktor lain yang bikin average settingnya tinggi yaitu jumlah save-nya ini bagus juga sebenarnya ini kipar semdol ini stefano santarsiro 17 match 31x kebobolan versi tinggi 7,11 orang-orangnya bagus refleksnya juga lumayan ini area reach komana varia komunikasi juga lumayan lumayan sebenarnya keeper ini CA juga lumayan tinggi 132 oke oke tapi gue sudah lebih ini lebih tertarik kekeeper parma tadi jadi kita tinggal tunggu aja si matio marsial ini datang di bulan januari nanti dan rosario benci bakal cabut itulah teman-teman untuk transfer itu sih pembahasannya untuk beberapa pemain baru yang sudah bergabung kayak si drazen ini menurut gue not bad performanya ya terus strike krandalan kita si perira ini sudah tidak perlu diperlebarkan lagi sangat bagus performanya ya ya seperti itulah jadi di pertandingan ini kita akan menghadapi Milan dan kita akan lihat apakah kita bisa menjauh dari Milan secara perolehan poin tentunya dengan pemenangan ini kita menang disini kita menghambat perolehan poin mereka dan kita juga dapat menambah menambah perolehan poin kita sendiri juga ya nah ini kita banyak yang pemenang yang bisa main di pertengian ini Gonzales suspen suspen radio sidra juga suspen oran serigio suspen tur cedera masih 12 hari lagi aduh 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 ya sudah lah kita pakai pemain seadanya saja yang bisa dimain tapi masih banyak sih pemain utama yang bisa main jadi oke lah kita tidak tidak perlu khawatir ya oke langsung aja teman teman kita masuk ke pertandingan semoga kita mendapatkan hasil maksimal menghadapi AC Milan disini oke mari kita berdoa mendapatkan hasil maksimal menghadapi AC Milan striker AC Milan kita lihat disini siapa ini luka knipping wah sepertinya agak bahaya ini pemain terjebutnya gacor ada Pak Fundi juga disini pausili pemain itali bagus juga nih gue lihat ini bangura oh ya sudah perlu dipertanyakan lah ya pemain AC Milan ini sang juara bertahan bro gak mungkin pemainnya kacang-kacang oke berharap ada suatu ajaibat yang membuat kita bisa menangkan pertandingan ini melawan Milan di 12 menit pertama oke kita menyerang kali ini pila ume pastio oke di operasi sidikov nyaris-nyaris boom itu udah bagus itu crossingnya oke pelenggaran kartu gak gak oke free kick batista berera kali ini oke corner kick pendek kayaknya short corner kick oke follow me jaga ke javi balikin film oke oke untung out ya untung tidak ada kontrol attack yang berbahaya yang dilakukan oleh 9 milan milan baru kita kasih satu shoot coy 20 menit pertama nih oke cuma kali ini wah bayan bayan nih belar cini kau pila ume belar kali ini oke nice sebuah peluang ini batista cut inside day of cini kof oke oke batista masih kuasa ibolan aww sayang sekali masih bisa ditepis short corner kick lagi oke oh sayang sekali bisa dipotong tadi ya operannya oke come on lah kita udah banyak banget ini koleksi kartu kuning batista comu sama memeti ada kartu kuning ini agak bahaya batista kali ini shoot oh ini kita harus main lebih daerah lagi deh oke batista udah punya beberapa peluang sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan untungnya kita masih bisa mendominasi pertandingan ya dengan tidak membiarkan AC9 mendapatkan shot on target satu kalipun pelilah kasih pendek jadi kekastio oke memeti kali ini oke nice banget bro crossingnya sudah ada javi yang menunggu disitu dan berhasil menyundul bola ya memeti oke dia dorong dia crossing sudah ada dua orang yang menanti disitu ada comu sama javi dan javi yang dapat bola 1-0 1-0 oke oke nice performa di babak pertama yang bagus ya bener kan kata gue walaupun kita poinnya imbang goal difference nya unggul cuman kita kalah itu jadi kita masih di peringkat kedua nih oke batista oh offset sih ya mari kita lihat ya ada javi di kubu kita dan ada gavi di kubu AC9 wuh ini tuh agak bahaya juga sih pre-KKL nukik gitu loh bro itu masih bisa diantisipasi tuh banggora oke dapat dipotong oleh Renato Castillo baru saja mendapatkan kartu kuning ya ini agak bahaya sih ini sudah mulai bisa lah kita ganti beberapa pemain kita ini ya jangan sampai kartu merah ini oke kali ini Milan menguasai bola agak bahaya ini sepertinya ini oke aman Cinecov kasih Castillo Baler Baler Como kali ini oh bisa dipotong tadi operannya Castillo Batista goal goal nice nice oke kita lihat proses goalnya ya sangat cepat itu kejadiannya itu Como dia kasih Castillo Castillo langsung langsung Batista off the ball bagus sekali ya finishingnya bagus bola di flag gitu sebenarnya tadi yang membuat keeper asib terkecoh tapi positioningnya udah salah sih tadi itu keeper per milan ya oke oh ini bahaya ini bahaya ini masih bisa tepis untungnya oleh Asari untung saya tidak ampas performanya dia tidak seperti menghadapi Lazio kemarin itu of Cinecov kali ini oke kontr attack ya tapi terletak highlightnya hilang ya tidak lanjut gue akan ganti disini Tiago Patista walaupun bagus performanya tapi dia udah kartu kuning dan stamina sudah terkuras habis akan gue ganti dengan Dennis Orta terus siapa lagi ya Bandele Como juga akan gue gantikan dengan Naci Unovar Naci ini udah minim banget sih bermainnya ya lu lihat match sharpness matchnya itu sangat kurang sangat rendah karena memang faktor usia dan akan gue lepas di akhir musim jadi gue gak mau ngasih manet yang terlalu banyak aja oke masuk Unia 81 udah bisa lah kita ulur-ulur waktu dikit ya teman teman ya what happened asu asu baru juga masuk udah cedera cok senang sekali senang sekali bro satu pemain lagi ya diganti siapa ya Castillo ah gak ada pengantinya lagi oke 2-0 bro ini sih kemenangan dari depan mata sih ini 5 4 3 2 dan 1 maka kita memenangkan pertandingan ini nice 2-0 lawan juara pertahan bro pertanda bagus ini sayang sekali ya lama gak itu si naci cederanya 3 minggu lumayan lah oke itu aja teman teman untuk episode ini kita udah lihat progres kita sangat positif ya kayak kemenangan demi kemenangan kita raih gitu ya sangat konsisten bahkan kita bisa melakukan pembantaian pembantaian ya bahkan ini kalau kita lihat sepertinya goal 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 4 goal 4 nya itu kita paling tinggi bro 57 goal inter 44 AC 9 50 ini kita produktif banget bro produktif banget dan kebobolan ini juga paling sedikit bareng sama inter C13 11 gitu nice nice banget ini oke kita untuk episode kali ini kita bakal balik lagi lah di episode berikutnya kita akan lihat pergerakan transfer di episode berikutnya oke kalau gitu bisa gue tutup dulu bye bye sub indo by broth3rmax